Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia dan kita akan lanjutkan informasi ini gadis dan juga pemirsa terkait dengan yang namanya inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Institut Teknologi Telkom Surabaya yang menciptakan sebuah alat pemeriksaan kesehatan secara mandiri atau yang disebut dengan APKM. Ya, alat anjungan pemeriksaan kesehatan mandiri atau APKM ini dengan alat ini akan mengurangi tentunya antrian pasien serta memangkas waktu pelayanan dari 4 jam menjadi 30 menit. Pasien secara mandiri akan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai petunjuk di APKM tersebut. Inovasi bernama anjungan pemeriksaan kesehatan mandiri atau APKM ini diciptakan Institut Teknologi Telkom Surabaya untuk membantu pasien dan tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Alat ini diciptakan karena adanya antrian yang relatif panjang serta waktu tunggu pelayanan dokter yang cukup lama di rumah sakit. Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya, Tri Arief Sarjono mengatakan perlu adanya alat pemeriksaan awal yang digunakan secara mandiri oleh pasien dengan gejala. Inovasi APKM ini juga sudah terhubung dengan jaringan internet dan bisa diakses menggunakan website. Keunggulan APKM ini berbasis Internet of Things atau IOT serta memiliki tujuh fitur utama. Dengan pemeriksaan kesehatan mandiri ini digunakan oleh pasien untuk memeriksa secara mandiri pasiennya. Ada beberapa parameter, ada untuk tinggi, berat badan, kemudian suhu badan, saturasi oksigen, kemudian bit per menit, tekanan darah ya, sistolik-diastolik. Kemudian datanya, kalau sudah selesai pemeriksaan, nanti secara otomatis akan masuk ke cloud dan bisa diambil lewat web. Jadi ketika masuk di pol ini sudah tidak perlu diperiksa karena dia sudah memeriksa di awal. Dengan alat ini, ditargetkan bisa mengurangi antrian panjang pasien yang biasanya 4 jam menjadi 30 menit. Selain itu, dengan alat ini dapat mengurangi kontak langsung antara pasien dan dokter atau tenaga kesehatan, sehingga bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Ini kan pasaku, pasien itu saya lihat masih sekitar 4 jam. Nanti dengan hadirnya alat ini, pasien sejak masuk pintu-pintu alaman rumah sakit. Sampai pulang bahwa ubat itu kami targetkan setengah jam saja total. Jadi masuk, parkir, kemudian diperiksa otomatis ini nanti, kemudian ini kan datanya ditransfer ke tempat yang dituju oleh pasien. Jadi nanti di tempat yang dituju pasien itu, pasien akan ketemu dokter, tinggal anuflarifikasi asyik bapak namanya ini, kemudian langsung diresepkan. Dengan inovasi APKM ini, pihak rumah sakit akan mengkomunikasikan dengan kementerian terkait agar bisa digunakan sebagai fasilitas tambahan rumah sakit di Indonesia karena inovasi ini dinilai lebih efisien dan praktis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV.